Intro Halo, kembali lagi di Dapur Unik Putri Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Hari ini aku ditemenin, ini namanya Tira Tira ini salah satu anak muda yang sudah berkecimpung di dunia yoga Masih muda, berapa umurmu? 20 tahun Tapi dia sudah jadi trainer yoga ya Trainer yoga, tuh bangga gak sih? Mamangnya Tira ini salam aku dari kecil, dari SD Nah Tira juga selain yoga, dia juga suka masak Nah hari ini aku mau tanya-tanya sama Tira sebelum kita masak Mau tanya-tanya tentang, Tante kan sering masak ya Sering masak dan abis masak kamu tahu pasti capek dong Ya kan? Tangan, tangan, bahu, semuanya Apalagi murus dari Tante Nah ceritanya nih gimana ada tip-tipnya dikit gak sih Supaya kalau kita habis masak, itu bisa badan terasa sehat lagi, seger lagi Oh gerakannya nih ya, dikit-dikit aja ya Ya itu boleh Kan kalau ibu-ibu rumah tangga, misalnya kalau gerakan yoga Ya sedikit-sedikit lah misalnya Sebenarnya kalau gerakan yoga itu gampang banget Tante Ada tiga gerakan yang bisa dilakuin Gerakan dasar ya Gerakan dasar yang sebelum atau sehabis kita masak nih bisa kita lakuin Contohnya, misalnya nanti gini Jadi kayak gini kan kalau benggung slime Tante benggung slime itu dikermes Oke, berasa ya sampai sini-sini ya Berasa banget Oke, bener-bener Ini berapa lemah nih kayak gini? Ini kalau 10 kali aja lah 10 kali lemes ya? 10 kali, tangan kanan, tangan kiri 10 kali Terus ada lagi, kalau misalnya bahu Bahu ya betul Bahu ya betul Di sini nih, malam-malam itu pasti sakit ya Itu bisa juga, ini ke belakang tangannya Oke, oke Tangannya di satu di belakang Di belakang Kayak berdoa gitu Kayak berdoa di belakang Kayak berdoa ya Terus di Wah, ga usah-sah ya Agak susah sedikit Dorong tangannya Terus kalau dorong tangannya Lurusin tangannya Oke, lurusin Roll bagunya ke belakang Ini nafas banget Tapi kok ke sisa ya kayaknya ya Awww Saat gini banget Emang berasa dikit-dikit ya, kan? Ini fungsinya untuk Biasanya kalau kita masak, tangan kita kan ke depan Iya Tangan kita ke depan Nah ini fungsinya dibalik lagi Tangan kita ke belakang, kan? Oh Jadi tarik lagi ke belakang Biar balance ya Biar balance gitu Biar banget tangannya Jadi depan belakang, balance Sip, itu gerakan yang kedua Itu gerakan yang kedua Gerakan yang ketiga Ini enak banget buat ini nih Kanan kiri Kalau misalnya pegel di kanan kiri ini bahu Sisi tubuh kanan kiri ini enak banget Jadi caranya tangan kiri Boleh tangan kiri didorong dulu ke atas Oke Tangan kiri, tangan kanan boleh Terus tepuk Nah ini tepuk, taruh di bahu Oke Harus lurus ya badannya ya? Harus lurus, harus tegang Ini sikutnya, dorong ke belakang sedikit Gak bisa dorong Udah maksimal Gak apa-apa tanpa Pergulangannya Bisa segini It's okay Terus pelan-pelan tangan yang kanan ini Atau yang kiri Ditarik Sikutnya Yes Oh oke Jadi megang Terus megang Aku masih kecil katanya kalau bisa udah megang puping berarti udah didik Nah itu katanya ini udah didik kan kak Oke Oke Pekal sikutnya Tarik Tarik yang banyak kalangnya kan Tarik ke arah Ketangan kiri Nah ini kerasa kan kan Iya kaya ketarik Baunya tarik lagi ke belakang Aduh udah maksimal ya Udah maksimal ya Luar biasa Ternyata ada efeknya ya gitu Iya barusan narik gini aja semua dari sini sampai kesini-sini tuh semuanya ketarik Ya saat ngadon deh Bener-bener Kan kalau ngadon itu udah capek banget ya Mulen terus Mulen Ngadon, muleni itu capek banget Jadi memang aku kadang-kadang tuh udah malem Aduh kok semua dari-dari sakit, tangan-tangan sakit Nah gitu Jadi ada fungsinya ya bisa yoga sedikit ya Oke Thank you untuk di sisi yoga hari ini Sekarang untuk balasannya tante ajak kamu masak Wah bawa-bawa tante masak apa kita hari ini? Kita baking hari ini bukan masak Baking? Baking roti Roti yang biasa kita untuk makan sup biasanya Atau enggak buat brusetta Namanya baget Baget itu sebutannya roti Perancis kalau beli-beli di supermarket Nah yang modelnya panjang gitu Bahannya cuma empat macam Terigu, air, daram, dan lagi Cuma empat macam bisa jadi roti lah? Iya Cuma prosesnya yang lama Paktu proofingnya itu lama banget Jadi empat puluh lima kali empat kali proofing Ya seperti itu Nah jadi lamanya diprosesnya Bukan di bahan-bahannya simpel banget Tapi istilahnya itu masih healthy Karena enggak pakai butter satu Enggak butter, enggak minyak, enggak gula juga Garamnya pun sedikit banget gitu Oke sekarang kita baking ya Ganti tempat Oke Nah oke sekarang kita baking ya Din Oke Nah ini bahan-bahannya seperti Tante bilang tadi kan simpel banget Cuma terigu Iya kan Ini terigu protein tinggi Terus air Nah terus ini ragi Raginya ini mas pengasian enok sama garam Simpel banget kan Empat macam bisa jadi nanti jadinya banyak Kita mau buat lima batang baggers Oh lima batang Lima batang baggers dari segini aja Nah gitu Aku mau nanya nih Tan Oke Ini nih bedennya apa ya Tan? Oh oke Boleh aku jelasin ya Oke Nah ini kunci biru ya Yang warnanya paling biru muda sekali Kunci biru ini Ini biasa Disebutnya itu paling rendah proteinnya Protein rendah? Paling rendah Ini biasa dipakai untuk kue kering Kayak gitu kue-kue kering Terus untuk campuran seperti misalnya buat Ayam crispy Nah itu menciptakan crispy-nya Nah ini yang low protein Kunci biru ya Bisa juga untuk bolu-bolu Atau untuk pie Untuk kulit pie Oh untuk kulit pie Itu pake kunci biru kan Oke Nah ini abis ya Ini segitiga biru biasanya untuk cake Terus untuk kayak pancake Buat pancake seperti ini Oh Buat sus Buat muffin Pokoknya untuk buat-buat cake gitu Dia disebutnya proteinnya sedang Protein sedang Gitu Nah ini satu lagi Yang kita pakai hari ini cakra kembar Oh jadi kita pakai sekarang cakra kembar ini Cakra kembar Ini disebutnya proteinnya tinggi Gitu Biasanya ini untuk buat seperti roti seperti ini Roti Terus untuk buat mie Adonan mie Adonan mie Adonan mie Adonan pasta Nah itu pakai cakra kembar ini Jadi kalau misalnya kita mau bikin pasta di rumah sendiri Bisa pakai ini Bisa Gitu Ya Oke Ini bukan endorse ya Oke Sekarang kita pinggirin dulu ya Oke Kita pinggirin dulu ya tak Oke Oke sekarang kita mulai baking Kita mau pakai apron Ini apron usus di endorse dari temen aku Nah ini apron ini anti Apa sih namanya Kalau kotor tinggal di lap pakai lap basah Itu bisa langsung bersih gitu kan Nah terus motifnya juga lucu-lucu nih Oh ini banyak juga Ada banyak Ini ada superman Ada Ini kan superwoman Ada superman Ada wonder woman Ada batman Nggak tahu dia ada apa lagi Pokoknya semua hero lah Iya Kalian bisa dapetin ini Kalau mau beli Ada di IG nya Space for Styles ya Oh iya Iya Space for Styles Bukan hanya apron Tapi macam-macam Ada baju Ada tas kanan-kanan lucu-lucu Gitu Gitu Jadi kalian bisa langsung Cek di IG nya Space for Styles gitu ya Oke Sekarang kita balik lagi ke pasar Gak usah mikirin itu Space for Styles Oke Kita pakai dulu ya Tante ini pakai gak apa-apa ya Gak apa-apa Tante Kan aja Ini kita kebetulan buat bagons itu Gak ribet-ribet banget Cuma waktunya yang dibutuhin lebih lama Gitu Dari pada roti lain Iya Betul Nah Ini teriku ini Ini aku ngikutin dari salah satu Apa Di Youtube itu Ada namanya John Siapa ya John Kikward Kalau gak salah deh Dia dulu Safe Tapi dia sekarang udah pensiun Nah aku ngeliatin Cara dia baking itu Suka banget gitu Jadi aku belajar baking Ngeliatnya dari Youtube nya dia Gitu Nah Ini Kita masukin sekarang Laginya dulu ya Kita masukinnya Laginya dulu Terus kita aduk Gak pake ini Tapi pake ininya Gak tau dia Aku mengikutin cara dia aja Oh emang dari sana pake itu Ini ala Dia Jadi asik aja Liat Oh oke lah Gitu Mainstream lah sedikit ya Oke Dah Ini udah cukup rata Baru sekarang kita masukin garam ya Oke Masukin garam nya Kita aduk lagi Ya Oke Gampang banget buatnya gampang Cuma memang harus Api-api ya Satu Terus Nah Kalo beginian kita gak tau ya Raginya tadi Masih aktif atau engga Ragi itu biar sih ngeceknya aktifnya Kita masukin ke air kan Nah Karena berhubung Baget itu sendiri pun Tidak perlu Proofing yang seperti Kayak roti-roti lainnya ya Gitu Nah jadi baget ini sebenernya So simple banget Sederhana banget Tapi memang waktunya Yang dibutuhin itu Untuk waktu dia resting itu Lebih lama aja Gitu Lebih banyak gitu Dan tidak perlu di uleni Gak perlu Gitu Ini cuma di aduk-aduk gini sebentar Tapi kita masukin air Abis itu Kita resting 45 menit pertama Jadi 45 menit itu ada 4 step 4 step 45 menit Ya itu belum yang lainnya lagi ya Oke Pokoknya harus ikutin dari awal sampai akhir ya Nah ini udah Sekarang kita masukin airnya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung semuanya Ini di aduk-aduk aja Gak perlu di uleni nantinya Cuma di aduk-aduk Ini gak perlu pakai tangan ya Tante Gak perlu Iya Nanti aja Pas yang Pas udah selesai resting pertama Bukan di uleni Bukan di aduk-aduk Tapi cuma kayak di model dilipet Cuma berapa kali 6-7 kali ngelipet Udah gitu resting lagi Oh resting lagi Tutup lagi Iya betul Nah Seperti ini Sampai Nyantul sih Gak perlu pakai tangan Gini aja Aku pertamanya waktu belajar ini juga kok Ini apa ya Maksudnya Agak jelimet sih sebenernya gitu Cuma simple Makanya Mas nyobain akhir juga ternyata Nanti dia Akan Ini sendiri akan ngembang sendiri Akan apa ya Namanya Proving sendiri Saat dia di resting Oh gitu Gitu Jadi diemin aja ya Diemin aja Selama 45 menit Iya Empat kali Iya betul Oke Terus Nitan Aku mau nanya Kalo misalnya udah jadi nih Tante Udah jadi apanya nih Udah jadi 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 seminggu bisa ya Karena dia gak pake telur Oh Gak pake telur Gak pake susu Gak pake butter Gak pake butter Jadi dia alami Cuma semakin lama Itu semakin keras Oh semakin lama Agak semakin keras ya Gitu Itu pada dasarnya semua roti gitu Kita juga gak pake bahan pengawet kan Nah kayak gitu Berarti ini roti cocok banget Yang lagi diet Iya Seperti Tante Makanya suka banget Cunggah banget Makanya diet Yang gak diet Yang gak diet pun Kayak kamu yang baik-baik bagus Enak Enak juga ya Untuk makan soup ya Untuk makan soup cream Terus untuk makan bruschetta Untuk buat bruschetta tuh enak juga Gitu Oke Gitu ya Tante Kita aduk dulu Biar Biar dia nyatuk dulu ya Gimana kemarin Belajar buat donatnya Mantap 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 ya Oh iya kemarin Aku juga masak nih Tante Bakar Kalimantan Dari cookpadnya Tante dulu nih Mantap banget Rasa ya Aduh Tante Terima kasih sudah berbagi Sama-sama Anak muda Jangan hanya cuma bisa Menikmati makanan aja Tapi harus bisa Membuat makanan yang enak Tuh Ya Betul Tante Ya udah cukup Udah Oke Abis ini Kita tutup dulu Kita asli resting dulu Oke oke Di resting kurang lebih 45 menit Nah gini Tutup pakai lapnya Lapnya lap kering ya Lapnya lap kering ya Ya lap kering ya Gak usah Gak perlu basah Kering-kering aja Selama berapa nih Tante? 45 menit 45 menit Kita gini dulu Ya sip A few minutes later Oke Ini udah 45 menit ya guys Sekarang Kalian adonan kita Wuhh Gedean ya Tante ya Hmm Oke Nah Nah Ini Kita angkat dulu Sekarang kita Kita angkat dulu Gedean ya Gedean ya Gedean ya Gedean ya Terima kasih telah menonton. Nah, ini udah mulai nyatu ya, Tadeh? Kita diemin dulu. Oke, kita diemin lagi. Sekarang kita pakein plastik wrap ya. Nah, ini yang 45 menit udah habis. Sekarang kita buka lagi ya. Tuh, udah mulai ngembang lagi kan? Makin gede ya kan? Ya, sekarang kita masukin lagi. Cuma gitu aja. Coba untuk menyatuin aja. Yuk, miringnya udah masukin lagi. Kita masukin lagi. Kita sambil menunggu. Nah, oke. Oke guys, ini udah tinggal 12 detik, 10 detik lagi. Nah, ini udah restingan 45 menit yang ketiga ya. Nah, 3, 2, 1. Yes, begini ya. Oke. Sudah matiin ya, Lir? Oke. Oke, mati dulu. Tadi kan lengket banget nih. Sekarang kita kasih tepung dikit ya. Biar enggak terlalu leket. Oke, kita resting lagi 45 menit ya. 45 menit yang keempat. Oke. Nah, habis itu baru nanti kita bagi-bagi. Kita mau buat berapa untuk bagiannya. Oke. Nah, ini udah. Sekarang ini yang udah ke 4 kali ya. 4 kali. Udah ke 4 kali. 45 menit. Jadi kalau ditutupin berapa tuh? 180 menit ya. Oke. Oke, sekarang kita matiin yang ini dulu. Nah, ini di restingnya udah. Besarnya 2 kali lipat. Tadi kenapa untuk restingnya lama ya? Karena satu enggak pakai telur. Terus raginya kan dengan 700 gram terigu. Raginya cuma sepengah sendok teh. Biasanya segitu tuh satu sendok teh. Eh, sorry. Satu sendok makan biasanya segitu. Atau enggak 11 gram. Nah, ini tapi karena kita mau buat baget, baget itu tidak perlu yang empuk-empuk tapi harusnya seperti keras dan tengahnya tuh bolong-bolong kayak flaky gitu. Nah, ini kita restingnya agak lama gitu ya. Nah, kita tabur dulu. See ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton